Terima kasih telah menonton! Saat itu hanya aku sendiri sementara anak-anak yang satu kosan denganku semuanya sudah pulang. Lebih tepatnya mereka ninggalin aku. Selang beberapa saat sebuah bus jurusan Jakarta Labuan datang dan seperti biasa kami saling berebut masuk ke bus. Terima kasih telah menonton! Saat di depanku, rupanya bus itu penumpangnya hanya beberapa. Aku menaiki bus dan langsung duduk di kursi paling belakang, di mana kursi paling belakang adalah tempat favoritku. Bus pun perlahan berjalan diiringi hujan yang mulai membesar. Dan dalam situasi seperti ini yang aku butuhkan hanyalah sebatang rokok, ketika aku hendak mengambil rokok di tasku pandangan mataku berhenti di satu objek. Saat itu aku baru sadar bahwa di samping kiriku ada seorang gadis berkulit putih dengan rambut sebahu agak kecoklatan, hidung mancung, bibir merah jambu dan kedua matanya yang bening. Gadis itu mengenakan seragam SMA tapi sepertinya dia bukan anak sekolah pandeglang. Anak mana? Entah kenapa aku seberani itu langsung bertanya, padahal aku tipe orang yang agak pemalu kalau menghadapi gadis yang belum kenal. Perlahan gadis itu menoleh dengan memasang wajah heran. Nanya ke siapa? Ke saya. Gadis itu malah balik bertanya. Ke siapa lagi? Kan di samping saya cuma ada kamu. Jawabku sambil nyengir. Oh, iya maaf, saya dari Jakarta. Jawab gadis itu yang akhirnya tersenyum. Agak perlu minta maaf, mau kemana kalau boleh tahu? Kataku tanya balik, tapi dia malahan diam seperti menyimpan keraguan. Nggak ngasih tahu juga nggak apa-apa, sambungku sambil tersenyum. Kalau situ mau kemana? Gadis ini malah balik tanya. Em, iya pulanglah. Jawabku, iya pulang kemana? Aneh kok malah kamu yang nanya. Aku jadi geli sendiri. Saya mau ke saudara di Labuan, jawabnya sambil menyibak rambutnya. Sama dong kalau gitu tujuan kita. Kataku, nggak nanya, kata gadis itu sambil membuang muka. Aku jadi geregetan dengan kelakuan gadis ini, kemudian aku mengulurkan tangan. Kenalin gue Opin, kataku sambil tersenyum. Kemudian dia menyambut uluran tanganku. Gue Saskia, hahaha, jawabnya sambil tertawa. Loh, kenapa ketawa? Aku tersenyum heran. Tadi saya sekarang gue, ya kamu kan dari Jakarta. Jadi aku ngehargain kamu? Oh gitu. Saskia tersenyum. Perkenalanku dengan Saskia membuatku bahagia, dia orangnya humble, jarang-jarang bisa kenal dengan cewek secantik dia. Apalagi dia orang kota, soalnya saat itu bisa kenal dengan cewek kota, sangatlah bangga bisa pamer ke teman-teman. Tidak seperti sekarang di zaman sosial media sangatlah gampang, untuk sekedar kenal saja. Obrolanku berlanjut lebih dalam sampai bus berhenti di terminal Tarogong, terminal pemberhentian terakhir untuk mobil bus. Sebenarnya cerita ini masih panjang dan menarik tapi sampai di sini dulu. Karena aku lagi males nulis. Silahkan komen di bawah mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.